Sementara itu, tim Nasvol Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dalam matchday kedua grup F ASEAN Games 2022. Tim Merah Putih kalah di tangan negeri matahari terbit 3 set langsung. Indonesia harus kalah di tangan Jepang dalam partai kedua. Tim Merah Putih kesulitan mengadami perlawanan Jepang sejak awal agak. Kalah di set pertama 18-25 hingga berlanjut tak berkutip di set kedua dan ketiga 20-25. 18-25. Meski kalah, Farhan Halim CS masih punya asa untuk lolos ke babak selanjutnya dengan catatan wajib menang atas Afganistan di Laga Pamungkas hari ini.